Intro Halo, selamat pagi Saya Diburnianto dari Begia Autotronics Akan memberikan tips bagi semua pemirsa yang mempunyai bunda BRP Kita melakukan pemasangan sound system di Honda BRP yang sangat simpel Dengan memakai prosesor DSP-D8 AX audio dan subwoofer tolong 10 inch Tetapi saya jamin suaranya betul-betul bagus tanpa harus menggunakan perangkat audio yang mahal-mahal Berikut ini akan kita lihat, akan kita perlihatkan kepada pemirsa Kalau perangkatnya DSP-D8 dan subwoofer tolongnya kita tanam di bawah jog Dan saya akan perlihatkan perangkatnya sebagai berikut Ya, sekarang kita sudah ada di dalam mobil BRP Saya akan tunjukkan kepada pemirsa Kalau mobil ini sudah dipasangkan prosesor built-in power AX audio DSP-D8 Dan posisinya ada di bawah jog Perangkatnya tidak besar, dia kecil Jadi dia bisa ditanamkan di mana saja Bisa ditanamkan di mobil apapun sebetulnya Tetapi kalau untuk di mobil BRP, kita pasangkan ada di bawah jog sini Ini tidak mengganggu apapun untuk di mobil Dan subwoofer kolongnya, subwoofer konsep 10 inchnya Itu kita pasangkan ada di jog sebelah kiri Dan dia sangat presisi sekali dan sangat pas sekali Ini subwoofer suaranya bagus Jadi, buat pemirsa tidak usah bingung-bingung Untuk upgrade mobil Honda BRP dengan speaker standar Tinggal Anda membeli prosesor DSP-D8 dan SBX-10 Konsep subwoofer kolong SBX-10 Suaranya sangat bagus sekali Dan saya akan tunjukkan bagaimana cara proses tuningnya Oke, saya akan jelaskan kepada pemirsa Proses tuningnya mobil ini setelah kita pasang prosesor AX-Audio DSP-D8 Ini adalah software-nya DSP-D8, AX-Audio Di dalam DSP-D8, ada kodex yang merupakan inputan 24-bit analog ke digital Diproses oleh DSP-D8 menjadi outputnya 24-bit digital ke analog kembali Jadi, buat Anda yang memakai prosesor DSP-D8, suaranya saya pastikan betul-betul analog Dan selain kodex, di sini ada mixer Mixer mempunyai inputan 6 channel, outputnya 8 channel Jadi, prosesor ini betul-betul sangat presisi sekali Dan sangat diperhitungkan sekali Untuk dipasang di semua mobil-mobil yang ada Dan selain mixer, crossover juga sangat baik sekali Jadi, crossover kita bisa lihat di channel 1 sampai channel 8 Dia mempunyai high pass, low pass, band pass, dan all pass Dan kelebihannya di DSP-D8, crossover-nya dia bisa butterworth dan language relay Dia bisa potong dari 6 dB sampai 48 dB Kita bisa memproses tuning suara untuk meng-cutting crossover dengan baik Disesuaikan dengan speaker yang kita pasang Dan karena ini menggunakan speaker standar Kita sudah lakukan tuning Dan kita bisa lihat di sini Kita memakai crossover dengan slope 12 dB, language relay di 60 Hz Equalizer, ini yang sangat luar biasa dari prosesor DSP-D8 Equalizer-nya dia bisa per channel, independent Channel 1, 31 band, dari 20 Hz sampai 20 kHz 20.000 Hz Dan di channel 2 juga sama Kita bisa lakukan tuning antara kiri dan kanan Dengan kita respon menggunakan alat RTA Dan kita menggunakan true RTA Dan mix-nya saya memakai DBS Jadi, buat Anda yang mempunyai mobil DRV Untuk dimaksimalkan suara audio Anda Anda tidak usah membeli perangkat banyak-banyak Cukup Anda membeli prosesor DSP-D8 Dan subwoofer 10-in concept Yang akan kita pasangkan di bawah bangku di mobil Anda Terima kasih Terima kasih Oke, kita sudah melakukan instalasi di mobil BRV Dengan memasang prosesor RS Audio DSP-D8 Dan bagi Anda yang mempunyai mobil BRV Silahkan bawa ke tempat kami Kami akan membantu Anda Untuk membuat suara sound system di mobil Anda Menjadi lebih baik lagi Dengan memasang prosesor DSP-D8 Dan sampai berkolong seperti mobil ini Nantikan Dan cuplikan-cuplikan Untuk mobil selanjutnya Dari bergian Untuk memasang prosesor Terima kasih.